Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Kecut bersama saya Dimas Wahyuka dan sudah hampir 2 minggu saya tidak membuat video itu dikarenakan saya baru pulang dari Malaysia ke Indonesia dan ada beberapa hari proses karantina juga sehingga baru hari ini saya sempat membuat video dan bagi teman-teman yang penasaran bagaimana mendaftarkan IMEI teman-teman atau HP-HP yang dibeli di luar negeri dan ingin dibawa ke Indonesia saya menemukan 3 cara untuk mendaftarkan IMEI tunggu saja di video mendatang di video kali ini main fokusnya adalah saya akan membandingkan Poco F3 dan Redmi Note 10 Pro mungkin dari teman-teman keberatan kenapa kedua device ini dibandingkan karena segmentednya berbeda Poco F3 itu flexi killer sedangkan Redmi Note 10 Pro mid-range killer sebenarnya yang menginsiasi saya membuat perbandingan ini bukan dari segmennya karena memang kalau kita melihat segmennya berbeda ini dari jarak atau range harga dari kedua device ini ini hanya 1 juta teman-teman jadi ada 3 poin yang ingin saya bahas di sini fokusnya yang pertama adalah seberapa jauh si kualitas AMOLED antara Poco F3 dan Redmi Note 10 Pro itu yang pertama dan yang kedua adalah seberapa hemat baterai di Poco F3 yang turun kapasitasnya 4500 mAh dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro yang 5020 mAh itu yang kedua dan yang terakhir adalah untuk kualitas kameranya resolusi 108MP ini sebagus apa sih jika dibandingkan dengan 48MP di Poco F3 so tanpa berlama-lama kita mulai videonya hal yang pertama kita bahas adalah kualitas layarnya ternyata di Poco F3 ini ada 5 peningkatan yang kalian bisa dapatkan dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro yang pertama adalah jenis layarnya untuk Poco F3 ini memiliki jenis layar Dynamic AMOLED sedangkan di Redmi Note 10 Pro Super AMOLED untuk hal yang kedua adalah tingkat peak brightnessnya atau tingkat kecerahannya dari kedua device ini berbeda sedikit untuk Redmi Note 10 Pro 1200 nits sedangkan di Poco F3 1300 nits untuk perbedaan ketiga adalah touch sampling antara kedua device ini touch sampling di Poco F3 itu 360Hz touch sampling sedangkan di Redmi Note 10 Pro itu 240Hz touch sampling untuk hal yang keempat dan kelima kalian bisa melihat di bagian displaynya Poco F3 ada beberapa fitur yang tidak ada di Redmi Note 10 Pro seperti HDR enhancement dan MEMC saya sudah membahas antara kedua fitur ini di video review Poco F3 kalian bisa melihat di pojok kiri atas sini dari kelima perbedaan antara kedua device ini panelnya memang secara kontrasnya memang terasa Poco F3 sedikit berbeda level ya dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro tetapi ketika kita menikmati multimedia untuk nonton Youtube saya tidak merasakan perbedaan yang signifikan hanya saja pada saat saya scrolling dan melihat icon-iconnya memang terasa rich ya di Poco F3 dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro jadi untuk harga Rp 1 juta upgrade layarnya ini cukup worth it kemudian yang selanjutnya adalah sektor baterainya kalau kita melihat di atas kertas memang Poco F3 itu memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro 4500 mAh di Poco F3 melawan 5020 mAh di Redmi Note 10 Pro saya uji untuk merekam video kurang lebih 30 menit di resolusi Full HD 30 fps surprisingly Poco F3 hanya berkurang 4% sedangkan Redmi Note 10 Pro berkurang 6% ini efisien banget ya untuk Snapdragon 870 pada saat merekam video lalu saya lanjut untuk pengetesan playback video ini kurang lebih 30 menit pengurangannya di Redmi Note 10 Pro maupun Poco F3 sama 4% hasil akhirnya Poco F3 masih tersisa 92% sedangkan Redmi Note 10 Pro 90% dan kemudian saya lanjut untuk pengetesan ketiga yaitu tes AnTuTu ini hasilnya sedikit mengejutkan juga di Poco F3 tersisa 87% sedangkan di Redmi Note 10 Pro menyusul sehingga kapasitas sisanya sama 87% antara kedua device ini saya tidak akan menuruskan karena memakan banyak waktu tetapi intinya efisiensi daya Snapdragon 870 ini cukup bagus kemudian yang selanjutnya untuk hasil kameranya saya penasaran banget bagaimana performa Redmi Note 10 Pro dengan resolusi 108MP jika kita bandingkan dengan 48MP di Poco F3 untuk kamera utamanya kedua device ini cukup bisa dibilang seimbang contohnya foto ini untuk bagian sedonya Redmi Note 10 Pro bisa mengekspos pohon dengan baik tetapi mengorbankan high contrastnya untuk Poco kondisi high contrast cukup bisa termanage dengan baik tetapi untuk sedonya exposurenya sedikit off ya lalu untuk foto kedua rumput juga terekspos dengan baik walaupun tulisan elite avenue nya lebih berdefinisi di Poco F3 kemudian foto ketiga Poco F3 mampu memberikan kesan color tone yang natural walaupun kalau masalah detail Redmi Note 10 Pro sedikit lebih detail dengan 108MP kemudian kalau untuk ultrawide nya dengan resolusi yang sama hasil akhirnya antara kedua device ini saya lebih condong di Poco F3 karena di kondisi high contrast ISP di Poco F3 juga berpengaruh disini ini terlihat jomblang banget antara kedua device ini untuk skenario high contrast exposure mataharinya bangunannya dan keseluruhan fotonya di Poco F3 bisa termanage dengan baik sedangkan di Redmi Note 10 Pro terjadi under exposed di beberapa situasi di foto kedua untuk ultrawide nya Poco bisa mengeksekusi sedikit lebih baik juga sedangkan yang terakhir yaitu lensa macro nya kedua device ini memiliki kualitas yang cukup sama tetapi untuk color tone nya sedikit berbeda antara kedua device ini lalu kemudian untuk situasi malam hari atau low light kedua device ini memang tidak ada perbedaan yang cukup signifikan sekarang saya merasa bahwa Poco F3 sedikit lebih bagus untuk hasil akhirnya ini bisa terjadi karena image signal processing atau ISP Snapdragon 870 ini bisa mengebus hasil akhir low light di Poco F3 jika dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro halo guys ini adalah hasil dari kamera depan antara Poco dan Redmi Note 10 Pro ya Poco F3 melawan Redmi Note 10 Pro untuk cara pandangnya luas di Poco F3 ya berbeda dengan Redmi Note 10 Pro sama-sama stabil di 1080p 30fps kalau di Poco itu ada resolusi 1080p 60fps di Poco F3 ada resolusi 60fps Full HD ini adalah resolusi 1080p 30fps teman-teman kedua device ini bagus mana menurut kalian dari sisi audionya saya pengen ngetes juga nah ini kemudian resolusi 1080p 60fps nah ini kemudian resolusi 1080p 60fps ya teman-teman dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro memang ISP nya itu mempengaruhi ya dan resolusi menurutku juga bukan menjadi faktor utama ketika kita ngomongin soal hasil foto dan video saya lebih suka di Poco F3 kalau untuk hasil footage nya tapi kita nanti akan lihat di resolusi 4K 30fps nya ya nah ini adalah hasil resolusi 4K 30fps dari Poco F3 dan Redmi Note 10 Pro dari kestabilannya stabil di Poco F3 dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro lagi-lagi jika viewfinder nya terlihat lebih smooth ini ya Poco F3 ya hasilnya ya bagaimana menurut kalian ini kita naik disitu yuk kita akan cek ini ya apa autofocus nya berikut ini adalah hasil lensa ultrawide video dari Poco F3 dan Redmi Note 10 Pro sama-sama resolusi nya mentoknya di 1080p 30fps dan keduanya cukup stabil ya teman-teman hasilnya oke teman-teman itu tadi adalah perbandingan antara Poco F3 dan Redmi Note 10 Pro dari ketiga hal yang saya obrolkan tadi dari segi kamera, segi layar, dan segi baterai nya itu adalah hal yang menurut saya pribadi cukup penting untuk dibahas di video perbandingan kali ini karena kalau kita ngomongin masalah performa nya jelas kedua device ini memiliki jarak yang cukup jauh Snapdragon 870 masuk dalam kategori flagship sedangkan Snapdragon 732G itu masuk dalam kategori mid-range jadi secara performa cukup jauh untuk hal-hal lain seperti stereo speaker memang saya merasakan di Poco F3 sedikit lebih bulat suaranya karena memang speaker nya di tuning dengan Dolby Atmos dan untuk haptic feedback nya saya merasakan bahwa Poco F3 sedikit lebih terasa premium dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro untuk perbedaan yang lain seperti desain kalian bisa mencari sendiri dan untuk perbedaan yang cukup unggul di Redmi Note 10 Pro adalah sudah mendukung dual SIM dan micro SD sedangkan di Poco F3 hanya dual SIM saja tetapi dual SIM di Poco F3 sudah mendukung 5G itu tadi adalah perbandingan antara kedua device ini terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel Dewi Gadget ini sampai ketemu di video selanjutnya Peace out